Kabar baiknya, Hanbin ada kabar. Kabar tidak baiknya, itu tentang June dan juga Jin Hwan. Gak tau sih harus seneng atau sedih di saat yang ini. Halo, what's up guys? I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja, kan? Nah, for this time, kita akan membahas tentang apa yang terjadi pada Ko June, Icon, dan juga Jin Hwan. Yang diberitakan telah mengalami kecelakaan. Selain itu, kita juga akan membahas tentang katanya Kim Hanbin yang sudah mulai ada kabarnya. Seperti apakah berita selengkapnya? Wait, sebelum kita membahas tentang hal tersebut, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku. Dan jangan subscribe, like, dan komen. Puluh Instagram aku di atyusukim. Puluh fans special ke Facebook, yaitu Daterk Teori. Puluh juga Twitter aku di atyusukim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke Iconic yang lain dan juga YG10 yang lain. Oke, tanpa bahasa-bahasa lagi, let's go to the topic. Untuk berita pertama, kita akan membahas tentang apa yang terjadi pada Ko June, dan juga Jin Hwan Icon yang dikabarkan telah mengalami kecelakaan. Seperti apakah kronologi selengkapnya? Jadi, pada hari Senin 13 Juli, tepatnya pada pukul 3.40 waktu Korea Selatan, mobil Wan yang membawa June dan juga Jin Hwan mengalami kecelakaan. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Nasional Changsumyeon Namhaegun. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa mobil itu tergelincir. Di Jalan Utama, Yang Licin lalu menabrak dinding pembatas jalan yang mengakibatkan sopir dan kedua member dari Icon, yaitu June dan juga Jin Hwan mengalami luka ringan dan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Seperti yang aku lansir dari Never, pengemudi yang membawa June dan Jin Hwan itu telah memberikan keterangan dalam penyelidikan di kantor polisi. Pemeriksaan dilakukan setelah polisi mengetahui bahwa pengemudi A ternyata meminum alkohol sebelumnya. Polisi menyatakan bahwa kesilakan tersebut dikategorikan sebagai kasus mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Jadi seperti yang diketahui bahwa hingga berita tersebut tersebar, agensi yang menanggungi Icon yaitu YG Entertainment belum memberikan pernyataan apapun tentang apa yang terjadi pada artisnya. Hal inilah yang membuat para Iconic itu sangat geram banget karena mereka juga sangat khawatir bagaimana dengan keadaan June dan Jin Hwan saat ini. Banyak yang sudah memprotes YG Entertainment baik dari social media dan berbagai platform lainnya. Contoh sampelnya adalah dari komentar yang aku dapatkan dari Instagram. Seperti yang berikut ini, coba kalian perhatikan. Kecelakaan terjadi jam 3.40 dan sekarang sudah jam 8 malam. Dan YG Entertainment tidak memikirkan perkembangan kepada kami. Beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kalian berencana untuk diam? Lalu, beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi pada June dan juga Jin Hwan. Kabar kami apakah mereka baik-baik saja beritahu kami at YG Entertainment official. Jadi wajar ya kalau Iconic saat ini lagi geram banget, terus sensitif banget tentang apapun itu wajar banget. Karena mereka juga sangat khawatir tentang kabar dari June dan juga Jin Hwan. Dan setelah sempat diprotes oleh para Iconic, YG Entertainment akhirnya buka suara dengan memberikan pernyataan resmi terkait kecelakaan yang melibatkan dua member itu. Pada hari Selasa 14 Juli, pihak YG Entertainment menyampaikan, Kami telah mengkonfirmasi bahwa mobil yang digunakan anggota Icon mengalami kecelakaan pada 13 Juli di rute 3 dari Sacon ke 6 Mei. Menurut dokter, sopir dan juga anggota Icon mengalami luka ringan. Dan setelah menerima perawatan darurat, mereka saat ini sedang beristirahat di asrama. Agensi kami merasakan keprihatinan yang mendalam dan tanggung jawab yang besar terkait kecelakaan itu. Yang muncul meskipun ada peraturan internal yang ketat tentang mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kami akan melakukan penyelidikan internal secara menyeluruh dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Dan sang sopir juga akan bekerja sama dalam penyelidikan polisi. Kami dengan tulus meminta maaf. Dengan adanya pernyataan resmi dari YG Entertainment, kita sebagai para penggemarnya Icon itu cukup lega ya. Karena kita udah tahu bahwa kadang mereka tidak separah yang kita pikirkan. Lukanya ringan dan saat ini mereka tidak berada di rumah sakit katanya, tapi berada di asrama. Kita doakan saja semoga mereka segera pulih dan tidak terjadi apapun kepada mereka lagi. Karena itu kemarin pasti buat kalian tidak digduk banget, khawatir banget. Dan pasti banyak dari kalian yang tidak tidur. Karena memikirkan keadaan dari June dan juga Jin Hwan. Pasti kan banyak banget dari kalian seperti itu. Tapi aku harap dengan adanya pernyataan resmi dari YG Entertainment tadi, kalian bisa masakan lega. Karena kita juga nggak bisa melakukan apapun, kita juga nggak bisa jungkuk mereka. Cuma titik doa aja deh, semoga mereka segera sembuh. Tapi aku mau kasih informasi kepada kalian. Ini informasinya sangat menarik banget dan sayang banget untuk kalian lewatkan. Ternyata kasus kecelakaan yang terjadi pada idol K-pop itu bukan 1x2 kali terjadi. Beberapa waktu sebelumnya, itu udah banyak banget idol K-pop yang mengalaminya. Kita mulai dari tahun 2019 yang lalu, ada jungkung BTS yang pernah mengalami hal yang serupa. Dia yang kala itu menaiki mobil Mercedes-Benz di kawasan Hanam, distrik Yongsan menabrak taksi. Karena hal itu, ia bersama dengan sopir taksi mengalami luka dan akhirnya mendapatkan perawatan di rumah sakit. Lalu ada kesalahan paling parah ini terjadi pada tahun 2014. Hal itu menimpa Lady Scout. Jadi kendaraan yang ditumpangnya oleh Lady Scout tergelincir dan menabrak pembatas jalan. Hal ini membuat 2 member dari Lady Scout, yaitu Rice dan Envy, meninggal. Lalu ada aktor, nama aktornya adalah E. On, yang pernah menjadi pemeran Capi Prince. Dia menabrak pembatas jalan dengan motornya. Akibat hal itu, dia pun meninggal dunia. Lalu ada Boy Ben Super Junior, ini juga parah ya, lumayan parah kecelakaannya. Kecelakaan itu terjadi pada tahun 2007 silam. Jadi ada satu member yang mengalami luka parah dari kecelakaan tersebut, yaitu Kyu Hyun. Ia bahkan koma selama 4 hari dan dirawat selama 78 hari di rumah sakit. Gak cuma idol K-pop, ada juga aktor, ternama dari industri Korea sana. Misalnya kayak ada Lee Min Ho. Si Lee Min Ho itu pernah mengalami kesalahan 2 kali. Pertama pada tahun 2006 saat usianya baru 20 tahun. Dan pada tahun 2011 saat ia memerankan film City Hunter. Mobil yang dipakai oleh Lee Min Ho ini hancur berantakan dalam kecelakaan itu. Beruntung Lee Min Ho bersama dengan direktur rumah produksi pembuatan film itu tidak mengalami luka yang berat. Dan mereka tetap sehat sampai sekarang. Dan kita akan lanjut, ada Nikun dari 2PM itu juga sempat mengalami kesalahan pada tahun 2012 lalu. Hal itu terjadi pada tanggal 24 Juli, sekitar pukul 3.30 jini hari. Pasca kejadian, baik Nikun maupun korban itu langsung diperiksa ke polisian. Ternyata Nikun ini dalam kondisi mabuk saat menyetir. Terus ada Kim Boom. Dia adalah salah satu pemain Boys Before Flower. Dia juga pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2009 lalu. Tepatnya pada bulan Februari. Saat itu ia baru saja pulang syuting dari drama Boys Before Flower. Menurut informasi yang beredar saat itu si Kim Boom ini sangat kelelahan banget. Sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Tapi beruntung juga Kim Boom ini masih sehat sampai sekarang. Meskipun saat itu mungkin dia juga sempat menjalani operasi karena lukanya. Oke tadi kita udah ngebahas tentang apa yang terjadi pada June dan juga Jinwan Icon yang kecelakaan. Dan tadi juga aku udah memberikan informasi tambahan tentang idol-idol Kpop dan juga aktor yang pernah mengalami kecelakaan. Sekarang kalian udah tau kan tentang informasinya. Dan kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ini datangnya dari Kim Hanbin. Ini berita yang sangat baik banget untuk diterima oleh para ikonik yang sedang merindukan sosok dari Kim Hanbin. Seperti yang diketahui, Kim Hanbin itu sudah lama banget tidak memberikan kabar kepada para ikonik. Baru-baru ini kita mendapatkan kabar tentang dirinya. Ternyata ada seorang penggemar. Ini penggemarnya sangat beruntung banget. Yaitu mendapatkan pelakuan manis dari Kim Hanbin. Wow, pelakuan manis apa yang diterima olehnya? Jadi gini guys. Melalui situs online dia mengunggah sebuah foto dan keterangan. Jika dirinya bertemu dengan Hanbin saat hujan. Yang membuat makin ugu-ubu adalah tidak hanya bertemu. Hanbin ini kayak seperti cowok-cowok di drama-drama Korea. Kalau hujan misalnya. Dia itu nanti akan memberikan payung. Terus habis itu dia nggak pakai payung deh sama sekali. Serius, si Hanbin kayak ngelihat si penggemar ini nggak pakai payung sama sekali. Dia kasih payungnya kepada para penggemar itu terus dia lari deh di tengah hujan. Romantis banget nih orang ya. Terus gimana sih reaksi dari para netizen khususnya netizen plus 62? Disini aku udah meng-capture beberapa komentar. Yang menurut aku sangatnya leneh banget. Dan ini kayaknya mewakili perasaan dari ikonik yang lain. Coba deh kita lihat ya. Dari Hanbin gue belajar. Kita semua antagonis di cerita orang lain. Dan human adalah makhluk yang paling mudah jatuh cinta. Tapi juga mudah membenci tanpa alasan. Bener sih, Hanbin ini memang mungkin dianggap buruk ya sama orang-orang lain. Tapi para ikonik tahu bahwa Hanbin ini merupakan orang yang baik. Buktinya apa? Kita kemarin dapat melihat bahwa dia ikut dalam kegiatan amal untuk membantu para korban virus COVID-19. Dia juga udah menyumbang banyak banget. Itu sudah membuktikan bahwa Hanbin sebenarnya orang yang baik. Pasti banyak banget kebaikan-kebaikan dari Hanbin yang belum terungkap dan tidak diketahui oleh orang banyak. Lalu kita lanjut. Hanbin ikonik hati kalian hari ini sedang diuji karena dapat kabar baik sekaligus kabar yang tidak baik. Bener sih, kabar baiknya. Hanbin ada kabar. Kabar tidak baiknya itu tentang June dan juga Jin Hwan. Nggak tahu sih harus senang atau sedih di saat yang ini. Next, Hanbin idol satu ini yang paling bisa bikin hati adem. Tiba-tiba nangis tapi juga tiba-tiba bahagia. Bisa bikin halu tingkat akut. Miss you, Hanbin. Kalau kalian banyak emang yang suka halu tingkat dewa kalau ngelihat Hanbin. Comment di bawah ya. Hanbin itu orang baik. Sayang deh sama dia. Sampai sekarang masih nganggep Hanbin itu leader ikon selamanya. Aku aja sampai sekarang itu tetap nganggep Hanbin ini sebagai leader ikon. Terus, andai gue bisa jadi OP itu. Hanbin manis banget. Hey, bisa nggak sih Hanbin balik lagi ke ikon? Gue tuh only XOL. Tapi entah kenapa, sejak klub scenario era, gue jadi suka ikon. Khususnya Hanbin, dia perselope gue di ikon. Jadi berharap banget gue bisa lihat Hanbin di konser ikon saat gue bisa nonton nanti. Tapi, oke kayaknya emang banyak banget orang-orang yang merasa kehilangan Hanbin. Sampai sekarang pun kita nggak bisa lupain Hanbin ya. Meskipun dia secara teknis sudah keluar dari ikon. Tapi di bayangan kita itu ikon selalu bertuju dan Hanbin tetap jadi leader yang terbaik untuk ikon. Kita berharap akan ada keajaiban. Di bulan ini, atau nggak di tahun ini, kita berharap bahwa Hanbin, meskipun sangat mustahil banget, kita harap dia dapat kembali ke ikon. Kalau seandainya Hanbin tidak bisa balik ke ikon, kita harap dia dapat comeback dan tetap berkarya di industri musik K-pop. Sayang banget, talenta yang dimiliki Hanbin ini tidak digunakan lagi. Kita berharap dapat melihat Hanbin segera ya. Nah guys, itu adalah berita-berita tentang ikon, ada kabar baik dari Hanbin yang sudah ada kabar dan ada kabar buruk dari kecelakaan yang menimpa June dan juga Jin Hwan. Kita berdoa, semoga June dan juga Jin Hwan segera diberikan kesembuhan. Dan kita juga berdoa, semoga Hanbin dapat balik ke ikon. Kalau nggak, kita harap dia dapat sukses menjadi soloist. I'm Yusul Kimamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi. Sengaja, see you next time di video berikutnya. Goodbye!